Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Berjumpa kembali dalam perkulian digital forensik Kali ini saya tidak akan memberikan kuliah secara teoretikal Tetapi akan langsung masuk ke pendekatan tutorial Dan Anda diharapkan mempraktekan mengikuti tutorial saya Dengan nanti aplikasi atau software-software toolsnya akan diberikan Tentunya lewat Google Drive saya, saya share di e-learning Ini merupakan praktekan dari dasar Karena sebelum Anda meriksa barang bukti digital Ataupun pemeriksaan lebih lanjut Terkait dengan digital evidence dan segala macam Tentu ini menjadi syarat utama Karena ketika di sini salah Apapun yang Anda lakukan di belakangnya Atau di tahapan selamanya juga Itu tidak berarti Tidak punya arti Tidak punya nilai dalam pembuktian digital forensik Atau dalam pengadilan Baik Sebelumnya kita coba untuk mereview dulu bentar Tahapan-tahapannya ya Ini akan kita lihat di slide berikutnya Ya baik Untuk mengingatkan saja bahwa Ini adalah step-step bahwa Kindah alam kita melakukan data acquisition Berikut tentunya duplikasinya Karena apa? Masih ingat? Kita tidak boleh memeriksa atau mengeksaminasi Menggunakan Barang bukti asli Jadi harus Ya hasil kopian Tentunya kopian bukan Sekedar kopian copy paste Apa di window explorer Tetapi harus ada Prosedur Yaitu dengan nama Atau kita kenal dengan Bitstream copy Pertama kita harus menyiapkan Chain of course to die dokumennya Jadi semua didokumentasikan Kedua kita harus Menablekan Wight protection Protection nya Jadi sehingga Si hard disk atau Prestisk atau apapun Barang bukti digital itu Tidak tertuisi yang aslinya Karena kan nanti akan merubah Barang bukti Ya kan Kemudian sanitasi Target media Amankan Maksudnya ini sanitasi itu Bukan bersihkan secara ini Tapi akhir Pengertiannya adalah Memangkan dari virus Dari hal-hal yang akan Merusak Barang bukti Kemudian Pilih Data Adikasi informatnya Seperti apa DDD atau apa Yang lakukan Melakukan metode Seperti apa Nomor 5 adalah Metode Tentukan metode Untuk akusisi List to disk Atau list to image Kemudian Select data Adikasi intuh Ini nanti Sebenarnya Turut-turut apa yang akan digunakan Kemudian Baru kita Mengekir data Atau mengakusisi data Baru Kita juga harus Merencanakan plan kontribensinya Jika ada yang korup Padahal dengan segala macam Terakhir adalah Jangan lupa Kita harus memvalidasi Hasil data acquisition Jadi antara yang asli Dengan yang kopian Itu harusnya Identik Dengan cara Apa nanti Di hasing atau apa Oke Baik Itu yang mungkin Kita harus perhatikan di awal Untuk Lebih detailnya Mari kita langsung Ke praktek saja Ya Oke Baik Oke Baik ya Sebelum Sebelumnya Saya akan menggunakan Tool FTK Imager Mungkin Anda bisa memperoleh Google Drive Atau Link yang saya berikan Di e-learning Jadi Anda Cari FTK Imager Kemudian kita Install Ya Ini sebenarnya Aplikasi yang free Ya Kecuali FTK Database Ya Nah seperti ini Anda akan Menginstallnya Ya Sudah selesai Nah Kita Langsung Pilih seperti ini Seperti biasa Dan next Ya Install saja Tunggu beberapa saat Tunggu beberapa saat Nah Jika sudah selesai Maka Seperti ini Ya Ini Install Finish tentunya Ya Berarti Aplikasi yang kita Jalankan Atau kita install Maksud saya Sudah Ada ya Sudah ada Kita cek Nah Ini Seperti ini Nah Akan Terbentuk Seperti ini Seperti ini Nah Untuk itu Tapi Sebelumnya Sebelum kita Akan Memeriksa Artinya Disini baru Kita Baru selesai Dan Tahap Untuk Menginstall Ya Untuk Menginstall Tahap Selanjutnya Adalah Kita Siapkan Barang Buktinya Barang Buktinya Atau Digital Evidence Misalkan Hardisk Atau Apapun Media Biasanya Media Penyimpanan Soreka Prestis Hardisk SSD Seperti itu Disini Saya akan Menggunakan Prestis Karena Kalau Pakai Hardisk Nanti Anda Akan Bisa Empat Tutorial Ini Saja Tapi Saya akan Menggunakan Prestis Ya Oke Selanjutnya Tapi Sebelum Memasukkan Prestis Kedalam Port USB Anda Anda Harus Melakukan Namanya USB Write Protection Yaitu Mematikan Mode Write Nah Dalam hal ini Nanti Saya akan Menggunakan Aplikasi USB Write Blocker Ya Nanti Selanjutnya Saya akan Coba Demokan Juga Bagaimana Menggunakan USB Write Blocker Ya Langkah Selanjutnya Adalah Kita Harus Mengaktifkan Atau Ini Aplikasinya Tidak Di install Cukup Dikopikan Saja Maka Anda Harus Menjalankan Namanya USB Write Blocker Klik Di sini Ya Nah Ini Aplikasi Memang Kecil Jadi Intinya Adalah Aplikasi Ini Untuk Menonaktifkan Mode Write Pada Port USB Anda Jadi Tinggal Diklik Seperti Ini Nah Di sini Ada Pilihan Pilihan Mungkin Anda Bisa Lihat Ada Enable Ada Disable Ada Exit Jadi Kalau kita Mengenable Berarti Kita Klik Satu Terus Ketik Di Enter Ini Registri Anda Akan Berubah Kemudian Press To Continue Kemudian Kita Tekan Tiga Exit Oke Jadi Jadi Tadi Seperti Ini Tekan Ini Tekan Tiga Ini Untuk Exit Enter Exit Oke Seperti Itu Saja Sudah Berarti Apa Namanya USB Laptop Kita Atau PC Kita Sudah Ter Apa Modenya Disable Untuk Writenya Jadi Tidak Tidak Akan Tertulisi Hanya Ada Mode Read Saja Kenapa Ini Kita Harus Lakukan Karena Supaya Nanti Barang Bukti Yang Originalnya Yang Akan Kita Bitstream Copy Tidak Tertulisi Tidak Ter White Entah Itu Tanpa Sengaja Misalkan Virus Ataupun Hal-hal Lain Seperti Misalkan Ada Last Assist Timenya Kan Berarti Kalau Dimasukkan Dicolokin Berarti Akan Terbaca Kalau Pakai Write Mode Ya Mode Write Writenya Aktif Berarti Last Assist Timenya Sudah Berubah Nah Ini Untuk Mencegah Itu Harus Mengaktifkan Ini USB Write Bloker Oke Paham Ya Nah Pada Saat Atau Pada Tahap Ini Anda Sudah Boleh Membuka FTK Imager Dan Sudah Boleh Untuk Memasukkan Prestis Ataupun Hardis Ya Atau Maksudnya Dalam hal ini Barang bukti Tapi Untuk Kasus Ini Saya Gunakan Prestis Ya Karena Kalau Hardis 1 Tera Atau 700 Giga Anda Akan Menonton Tutorial Ini Selama 4 Jam Oke Jadi Sudah Siapkan Prestis Baru Bisa Kita Masukkan Kita Colokkan Nah Oke Ini Sudah Dicolokin Ya Oke Maka Selanjutnya Adalah Kita Memasukkan Ya Masukkan Suatu Barang bukti Ini Ya Barang bukti Ini Ya Dengan Cara Seperti Apa Ya Nah Dengan Cara Kita Bisa Meng-add Namanya Add Evident Item Ya Add Evident Item Disini Bisa Nah Lihat Ini Hati-hati Ini Add Apa Physical Ya Tadi Saya Ruang Lagi Ada Physical Drive Ada Logical Drive Ada Image Mungkin Source Ada Dalam Sahal Ini Kita Akan Mengambil Yang Physical Tapi Jangan Langsung Finish Karena Ini Pasti Hard Laptop Atau Hard Di PC Anda Harus Klik Ya Anda Harus Klik Nah Ini Ada Beberapa Ini Habis Saya Juga Extra Nah Ini Kita Pilih Ini Ini Yang Karena Ini Plastic Yang Tadi Yang Hitam Ya Klik Nah Jadi Kita Sudah Memasukkan Itu Meng-add Jadi Ini Kelu Sudah Terlihat Tuh Nah Disini Tadi Kan Kosong Kosong Oke Nah Ini Ada Macem-macem Kalau Kita Klik Seperti Ini Nah Ada Unlocate Ada Pad 32 Ada Root Seperti Apa Nah Ini Dia Nah Dilihat Tuh Seperti Ini File-filenya Nah File-filenya Silang Ini Sebenarnya Kalau Di Plastic Aslinya Itu Enggak Kelihatan Karena Ini File Ini Sudah Dilelet Ya Tapi Disini Masih Kelihatan TMP Seperti Ini Yang Dulu Bekas Dilelet Pun Masih Terlihat Ya File-slack Tuh Yang Ada Seperti Ini Ini Juga Sama Ya Ini Tadinya Enggak Kelihatan Atau Kalau Kita Lihat Analog File Juga Sama Seperti Ini Di Root Juga Seperti Ini Ya Di Root Juga Ada Tapi Kita Lihat Disini File-file Saya Perlewood Ya File Excel Seperti Ini Cuma Ada Segini Memang Ya Oke Berarti Ini Kita Sudah Bisa Melihat Kemudian Setelah Itu Apa Setelah Itu Kita Namanya Create This Image Create This Image Disini Kita Klik Ya Tadi This Image Itu Kemana Ya Search Select This Evident Type Ya Jadi Sumbernya Sumbernya Yang Tadi Berartikan Place Dis Kita Yang Tadi Oke Finish Nah Kemudian Kita Membuat Tadi Saya Belang Ini Bukan This To This Tapi Untuk Disini Saya Coba Peragakan Adalah Apa This To Image Ya This To Image Ya Jadi Kita Bisa Klik Disini Ya Meng Klik Disini Kita Mau Cari Atau Membuat Image Ke Mana Destination Dapet Kita Klik Add Ya Klik Add Nah Ini Tadi Saya Seperti Bilang Tipe Piles Berapa Ada Row Dd Ya Kan Di Perkulian Kita Sebelumnya Ada Saya Bahas Ini Ya Di Slide Slide Keberapa Itu Nanti Anda Bisa Lihat Lagi Ya Nah Saya Coba Untuk Row Dd Aja Karena Ini Agak Compatible Dengan Beberapa Aplikasi Yang Lain Maksudnya Ini Ini Salah Satu Tools Saja Banyak Ada Endcase Ada Prodiscover Yang Saya Bilang Nah Ini Bisa Ditarik Kemana Aja Nantinya Oke Klik Next Nah Ini Bisa Anda Isi Misalnya Case Number 001 Misalkan Kalau Di Laboratum Porresic Pus Lapor Barres Crim Ini Tentunya Tidak Seperti Contoh Ini Mungkin Mereka Banyak Kasus Sehingga Harus Dikasin Seperti Itu Misalkan Yang Pemeriksa Misalkan Saya Cata Cata Silahkan Ditulisi Next Selanjutnya Nah Ini Jangan Lupa Jadi Ini Brows Destination Artinya Image Ini Akan Kita Taruh Dimana Jangan Dipresis Yang Tadi Lagi Tentunya Tidak Boleh Kita Harus Memakai Atau Menggunakan Desis Yang Dalam Hal Ini Kalau Tadi Saya Sudah Bilang Bahwa Biasanya Saya Menggunakan Kalau Ada Satu Epiden Barang Buktinya Itu Apa Namanya Hadis Maka Saya Punya Hadis 01 Untuk Membit Copy Nah Untuk Image Nah Disini Berarti Kita Harus Memilih Atau Memberi Hardisk Baru Atau Apa Karena Ini Plastic Disini Maka Saya Akan Cuma Copy Atau Save Image Ini Ke Hardisk Hardisk Yang Lain Jadi Jangan Sampai Dicopy Ke Media Yang Sama Dengan Sosnya Paham Ya Jadi Kalau Ini Misalkan Ini Contohnya Plastis Dalam Kenyataannya Biasanya Kebanyakan Haris Haris Sebagai Barang Buktinya Nanti Anda Destination Tadi Sosnya Ini Destination Tuju Haris Yang Baru Haris Yang Yang Minimal Sama Kapasitasnya Oke Saya Klik Ini Untuk Contoh Saya Gunakan Apa File Filenya PC Ini Kita Klik File Nah Disini Kan Ada D Misalkan Vld Gak Apa Disini Di Roll Klik Oke Atau Di Pol Tentu Boleh Oke Oke Kemudian Lidya Itu Nama Foldernya Apa Kemudian Kemudian Filenya Nama Filenya Misalkan Untuk Latihan Latihan Satu Itu Bisa Bebas Klik Finish Kemudian Kita Lakukan Disini Start Start Seperti Ini Nah Anda Bisa Bayangin Kalau Satu Hardisk Ini Satu Plecisk Yang Cuma 8 Giga Yang Isinya Juga Gak Seberapa Nah Ini Bisa Dilihat Nah Baik Kalau Sudah Nanti Nanti Akan Memperipying Jadi Kalau Sudah Seperti Ini Nah Ini Anda Lihat Setelah Itu Dia Langsung Kasih Kita Lihat MD5 HES Seperti Ini Antara Lain Seperti Ini HES Lihat Artinya Match Ini Match Dia pakai MD5 Match Antara Yang Apa Yang Cloning Dengan Yang Apa Namanya Dalam Hal ini Antara Sumbernya Tadi Plastis Barang bukti Asli Dengan Hasil Image Nanti Nanti Ini Yang Akan Kita Apa Namanya Akan Kita Lakukan Pemeriksaan Image Jadi Bukan Barang Bukan File Atau Barang Bulti Aslinya Jadi Nanti Kita Apel Image Tadi Kita Lakukan Seperti Itu Jadi Disini Ada Summary Satunya Juga Bisa Kita Lihat Ya Dan Ini Buat Buat Paling Buat Data Awal Biasanya Saya Kalau Untuk Laporan Awal Summary Ini Saya Kopas Ke Laporan Pemeriksaan Forensik Saya Jadi Disini Misalkan Ada S Check Summary Seperti Ini Sama Tadi Udah Lihat Match Udah Sama Jadi Ketika Ada Sama Seperti Itu Maka Itu Sudah Merupakan Suatu Kesimpulan Bahwa Identik Antara Sumber Barang Bukti Asli Dengan Asli Image Nanti Image Yang Akan Kita Oprek Oprek Akan Kita Periksa Ya Kita Periksa Jadi Bukan Barang Aslinya Oke Nah Kalau Seperti Ini Berarti Kita Sudah Jadi Ini Bisa Buat Bukti Awal Biasanya Saya Suka Buat Dikopas Ke Laporan Nanti Mungkin Ada Kuliah Tersendiri Materi Tentang Bagaimana Membuat Laporan Investigasi Ini Di Pertemuan Ke 16 Terakhir Oke Seperti Ini Sama Sanya Kita Successful Create Jadi Disini Kita Bisa Lihat Jadi Sudah Selesai Itu Jadi Apa Namanya Tadi Untuk Fungsi Untuk Memverifikasi Drive Seperti Tadi Ini Verifikasinya Aja Ini Tadi Anda Udah Tiga Verifikasinya Aja Estimasi Memverifikasi Antara Apa Image Dengan Hasil Asli Jadi Sampai Situ Sampai Tadi Itu Sebenarnya Sudah Selesai Artinya File Image Boleh Ada Nanti Buat Sebagai Bahan Pemeriksaan Kan Tidak Boleh Sumber Barang Aslinya Di Periksa Di Apalah Di Buka Atau Di Oprek Oprek Atau Di Amati Dianalisis Seperti Apa Jadi File Image Tadi Itu Yang Anda Boleh Periksa Anda Boleh Analisis Oke Sampai Sini Paham Ini hanya Saya untuk Menunjukkan Tadi Verifikasi Saja Sebenarnya Ini Sudah Dilakukan Langsung Otomatis Oke Saya Kira Sampai Sini Saja Nanti Kedepannya Saya akan Praktik Praktik Klien Seperti Misalkan Nanti Memakai Pro Discover Memakai Autopsi Untuk Menganalisis Berang Bukti Atau File ini Kita Gunakan Untuk Latihan Latihan Berikutnya Oke Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Selamat menikmati